Bersambung Jadi kayak... Segeeeet Pujian, tapi kayak kudahan tuh Muka beku yang kayak Aku gak bisa, aku gak bisa ngomong Yang kayak gitu harus dilep dulu Pake handuk hangat terus kayak baru Filmnya kan sukses banget kan Banyak penonton dan banyak memang udah Banyak fans, fan base-nya Banyak yang... Kalo ada sequel pasti mereka ngiat nonton yang sequelnya gitu So, I think it's a really good way For them to start a series Mana justru kan yang bisa Membuka lebih banyak sudut lagi untuk ceritanya Dan ini kan memang karakternya Memang banyak yang baru kan di filmnya So, ceritanya pun lebih luas lagi Daripada dulu Dan karena kita seasonnya ada 8 episode Filmnya itu... Well, the series itu kayak movie ya sebenernanya Karena kita shootingnya aja Gak teranggung gitu Orang apaan kan? Oh iya Tapi kita shootingnya tetep kayak shooting film sih So, kualitas It's like movie But there's 8 of them Dan itu dalam satu hari semuanya tayang And people can just binge watch it gitu lho So, i think that's why the idea came up for them What are you doing? Aku karakter yang mereka ketemu di Amerikanya Soalnya kan dia memang ngejarin Her love interest Dan aku disitu Kayak kebetulan ketemu sama dia And then i help her out gitu sih Nah itu aku yang Karakter aku yang membuka konflik baru-barunya gitu Di dunia Mexico Yang bedanya mungkin secara cerita Terus juga magic hour Ini kan asalnya dari film Punya ending yang dimana itu sangat open ending ya Jadi kita belum tau nih ending kisah cintanya Antara Reina dan Rangga setelah kepergiannya Dimas Nah itu akan diulas di The Series ini Dimana sebenernya cerita Reina ini masih banyak lagi Belum lagi masalah keluarganya Bener-bener punya sudut pandang masalah yang sangat-sangat bener-bener kompleks Nah itu dibalas di delapan episode series ini Dimana kita kehadiran banyak pemain baru Orang-orang baru Dan gak cuman itu Setting shootingnya juga kali ini Bener-bener di New York Yang emang diceritakan dari filmnya sendiri Jadi Rangga itu tinggal di New York Sehingga Secara garis besar kita cuman tau Dimas Kita gak pernah tau Rangga Nah di series ini Kita gak Kita akan lebih mengulas Kisah hidupnya Rangga sih sebenernya Daripada Dimas sendiri Karena emang Kisah cintanya Reina berlanjut dengan Rangga sendiri Yang dimana Saudara kembarnya Dimas Gitu sih Kisah cintanya Kisah cintanya Kisah cintanya Menurut aku iya sih Semakin dalam Dan semakin Aku bersyukur sih aku bukan dia Kisah cintanya Kita syuting Manhattan Central Park Dolby Bridge Kita syuting di tempat-tempat spot yang memang Kenapa kita ke Amerika Kita harus ke spot-spot itu Kita syuting ke Libertinya Patung Liberti juga Iya Kita juga We're with you It's really awesome Kita benar-benar bisa lihat Benar-benar landmark kasi Benar-benar landmark ya Dan And Oh, nah Central Park Time Square Kita syuting banyak Time Square kan kita Yeah, Center Park kan Ya, Central Park as well Tapi kan sedikit kan Banyak Banyak Time Square Ya Yeah Time Square honestly banyak banget Atingannya And Honestly, it's a really beautiful place Karena kan It's a really living area ada lampu-lampunya jadi ya akan sangat mewanjakan mata sih nonton Magic Hour series ya karena emang bener-bener kita mengulas landscape-nya kota New York jadi penonton juga sekalian ngerasain euforia di New York seperti apa gitu sih dingin parah juga it's actually more colder kita kan lebih di utara lagi kan terus gak cuman itu ini Reina tuh suka hujan dan ternyata jadi kita bermain di hujan-hujanan disaat minus 4 dan anginnya itu minus 10 iya jadi feels like-nya minus 11 hmmm seger hujan tapi kayak kudahan tuh muka beku yang kayak aku gak bisa ngomong harus dilap dulu pakai handuk hangat terus kayak baru karena sih ya soalnya ini memang lagi ada fenomena cuaca sih jadi everything is going up and down kadang-kadang hot kadang-kadang it's like freezing dan kita bajunya bener-bener baju yang autumn banget jadi yang setiap saat pangan merah muka merah yang kayak fittingnya di luar terus tapi ya pengaruh luar biasa ya it was very awesome kalo ini sih kita ini pertama kali kita karakternya tuh baru pertama kali ketemu oh wait actually kita udah pernah sih pertama kali ketemu tapi itu satu sekolah kalo ini bener-bener dia dari Indonesia aku tinggal di Amerika it's really different different culture different you know tapi aku udah tinggal di Amerika itu udah lama lebih lama yang jauh lebih lama dan dia kan baru ketemu disitu so itu aja sih itu yang paling beda sih kita bener-bener disini tuh ada bonding diantara kita sesama warga Indonesia saling bantu saat ada di luar negeri yang emang ini kita lagi di negeri orang tapi kalo emang setiap kita sebagai turis yang datang ke negeri orang terus kita ketemu orang yang senegara sama kita mereka pasti yang kayak eh dari Indonesia ya kenapa kalian butuh bantuan apa ada yang bisa kebantu pasti kita akan saling tolong-menolong nah berawal dari bonding itu sampai akhirnya eh kita ternyata terikat di ee ee bonderisi yang sama ternyata inner siluet kita sama ee kita berhubungan dengan orang-orang yang sama akhirnya ee perjalanannya Reina di Magic Out The Series ini ee dibumbui oleh Tegar nah itu akan dibahas nanti di 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 seri nya because that's the thing soalnya banyak banget konfliknya main banget dari karakter aku dari karakternya dari karakternya Ranga sendiri jadi udah ada empat ada tiga ee jalur yang berbeda dalam satu karakter gitu loh jadi ya ada banyak yang berbeda ya secara pengadegannya semuanya sama tapi mungkin lebih ke treatmentnya ya kalau series mungkin akan lebih cepat dan ee karena kita juga nontonnya kan di platform yang berbeda dari bioskop sendiri kalau bioskop punya layar yang sangat lebar sampai 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 hal kecil kita gak perlu lagi di insert atau apa kita tahu dia akan main handphone tapi kalau misalnya ee di the series yang which is dimana kita punya platform yang gak selebar layar bioskop ee jadi ada beberapa ee sudut penyutradaraan yang mungkin akan terlihat berbeda walaupun secara pengadeganan tetap seperti film dan dan untuk kita sebagai pemain ee butuh kesabaran yang lebih ekstra ya daripada bikin film sebenernya kalau bikin ini ee kalau mungkin dari penyutradaraannya sendiri ee gak seribet film gitu sih sebenernya tapi mungkin kalau kita nontonnya kita akan tetap ngerasain feel dan moodnya apalagi mereka juga tetap ada proses grading jadi ee web series tapi rasa film gitu sih dibanding dan juga mengetahui dia dia dia